Gambar lainnya pemirsa dalam rangka memperingati HUT Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang ke-79 tahun, PGRI Jumber menggelar Jalan Sehat. Kegiatan ini juga sebagai pembukaan pekan olahraga dan seni atau porseni. Jalan Sehat dalam rangka HUT PGRI ke-79 dan sebagai rangkaian pembukaan pekan olahraga dan seni atau porseni digelar di halaman Balai Serbaguna di Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Sabtu Pagi. Ribuan anggota PGRI tampak antusias turut hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Selain Jalan Sehat, kegiatan kali ini juga bertujuan menjadi wadah untuk memperkuat semangat kebersamaan para anggota PGRI dan perjuangan para guru di Kabupaten Jumber. Bupati Jumber Hendi Siswanto yang hadir dan membuka acara tersebut mengapresiasi kerja keras dan pengabdian para guru di Jumber selama ini, terutama PGRI yang dinilai terus berjuang memperjuangkan nasib guru. Kami sudah menjalankan jalan sehat di PGRI Kabupaten Jumber dan ini adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka tahun PGRI. PGRI semakin merilungi, semakin berkah untuk guru-guru, semakin bisa mengayangi, sehingga bisa memberikan kesejahteraan kepada guru-guru tentunya. Sementara Ketua PGRI Jumber Supriyono menjelaskan, jalan sehat ini merupakan bagian dari rangkaian acara dua tahunan perseni PGRI yang rutin diadakan. Ia juga menambahkan bahwa acara perseni ini merupakan langkah penting untuk mengangkat semangat perjuangan para guru. PGRI ke depan semakin baik, semakin kompak dan dapat mengawal bagaimana nasib guru, baik guru BNS, guru non-PNS, guru BTT, teman-teman BTT. Ini semua kita komunikasikan kepada pemerintah terkait, sehingga mereka-mereka ini selama ini mereka adalah mengakti yang memang tidak ada batas waktu, tetapi mereka tetap bersabar. Segala lagi, mudah-mudahan kegiatan ini adalah sebuah momentum perjuangan, sebuah momentum meningkatkan kesejahteraan daripada para guru. ya semuanya, bagaimana BNS kaitannya dengan pengembangan karir, pengembangan pangkat, sertifikasi, semua lancar. Diharapkan PGRI dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk bersama-sama memperjuangkan nasib guru khususnya KTT dan PTT. Dari Kali Watas, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.